Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video Sekaligus nanti teman-teman juga bisa berkomentar Satu video dengan judul Anwar Ibrahim pun akan sulit bendung proses Indonesianisasi Agak sedikit menggelikan ini judulnya Oke, dari tren publika seperti apa sebelum kita berkomentar Kita akan lihat dulu Suka atau tidak, inilah yang sebenarnya dialami oleh negara tetangga kita Malaysia Atau negeri ujung Medini Identitas negeri ini akan semakin kabur Lantaran tidak mampu merumuskan kebudayaan nasional Apalagi, ada banyak bahasa yang digunakan di negeri ini Ingatlah, bahwa bahasa juga menentukan kebudayaan yang berkembang Dilema pun terjadi Jika mereka sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris Maka tidak mungkin mereka ikut berbudaya barat juga Akhirnya, kaum yang disebut Melayu di Malaysia Walau sebagian kaum Melayu palsu Akan kehilangan identitas Melayu palsu Tapi kalau menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya Juga bukan tanpa masalah Persoalan terbesar, bahasa Melayu akan kalah dengan bahasa Indonesia Untuk menutupi kekalahan inilah Profesor Malaysia berusaha memberikan label Melayu pada bahasa Indonesia Cara licik ini jelas ditentang keras oleh rakyat Indonesia Tak masalah pula, mereka memakai kosa kata bahasa Indonesia dalam bahasa Melayu Toh, sejarah asal-muasal kata mudah ditelusuri Selama bahasa kita tetap bernama bahasa Indonesia Semua aman-aman saja Proses Indonesianisasi bahasa Melayu Malaysia itu Akan sulit dibendung di negeri ujung Medini Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun akan sulit mengatasinya Di era media sosial, hal ini semakin susah dihindari Malaysia amat terpengaruh pula budaya Indonesia Dan hal itu sebetulnya sudah sejak lama terjadi Dalam sejarahnya, kebudayaan di wilayah semenanjung Melayu Memang jauh lebih muda dibanding wilayah Indonesia Penduduk Malaysia kebanyakan merupakan migran dari Nusantara Indonesia Yang memiliki kebudayaan jauh lebih tua Buktinya peninggalan bersejarah dan prasasti Banyak ditemukan di wilayah Indonesia Budaya suku-suku di Indonesia pun jauh lebih tua Di Indonesia bukan cuma suku Jawa yang memiliki aksara sendiri Tapi juga sejumlah suku lain seperti Bali, Palembang, Batak, Lampung, dan Kerinci Jangan heran bila, kitab-kitab tertua di Nusantara tersebar pula di Nusantara Indonesia Mulai dari Kitab Negara Kertagama hingga Lagaligo di Sulawesi Dan sejarah pun berulang Budaya Indonesia kini pun dominan Termasuk budaya pop berbahasa Indonesia Seperti film, musik, sinetron, dan sebagainya Dalam beberapa bulan terakhir saja Begitu banyak konser artis Indonesia di Kuala Lumpur Mulai dari Dewa XIX, Ariel Noah, hingga Raisa Karena aku juga jarang ngomong bahasa Inggris sebenarnya Kalau di Indonesia Karena ya sebenarnya sekebutuhannya aja Kalau aku butuh untuk ngomong bahasa Inggris Aku ngomong bahasa Inggris Tapi kalau kita lagi di Indonesia Of course aku kan ngomong bahasa Indonesia gitu Dan itu dia sih terutama jokes Itu kan emang diterimanya kan beda kan Berbeda bahasa, beda intonasi, punchline, dan lainnya Itu kan beda kan Tanya teman-teman kamu mungkin How they communicate with science in Malaysia? Iya tanya semua Semua kayak Teocha, Agan Kemarin juga Rizky, Fabian, Iki Aku tanya juga pakai bahasa apa sih Terus mereka yaudah pakai bahasa Indonesia aja Bahasa Indonesia aja, semua ngerti Semua udah nonton sinetron Nah, berikut ini adalah gambaran dari proses Indonesianisasi itu Youtuber Malaysia Rusdi Rusli jelas mengakui Adanya pengaruh besar budaya dan bahasa Indonesia di Malaysia Bahkan saya menawarkan kepada pelajar-pelajar di sekolah ya Teman-pelajar-pelajar semuanya Nah, saya ini boleh menggunakan bahas tiga bahasa Bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia Jadi, kalau kamu mau saya bercakap Kamu mau saya bercakap bahasa apa? Bahasa Indonesia, coach Bahasa Indonesia, coach Kami suka dengar bahasa Indonesia Tengah tu, guys Mereka sendiri mengakui suka mendengar bahasa Indonesia Okay, saya ini boleh nyanyi Nanti, coach akan nyanyi Nanti, kamu mau saya nyanyi lagu apa? Lagu Indonesia, guys Apabila kita cakap suka film apa? Suka film-film hantu daripada Indonesia Anak-anak muda Malaysia Sudah terhipnotis Sudah terdedah banyak dengan bahasa Indonesia Sebab itulah, kalau kita lihat Mereka itu sosialnya menggunakan Memahami bahasa Indonesia Menonton video sehari-hari Di YouTube juga bahasa Indonesia Bahkan anak saya sendiri, guys Kalau dia mau menonton Game Ataupun mau menonton Cerita-cerita Kebanyakannya itu videonya Dalam bahasa Indonesia, guys Dalam bahasa Malaysia Bagi saya bukan tidak ada Tapi pilihan yang lebih banyak Itu banyak di Indonesia Kalau anak saya juga buka TikTok Maksudnya di bawah pengawalan saya juga Saya sama-sama juga tengok kan Karena itu akun TikTok saya Kebanyakannya yang viral-viral itu Adalah daripada Indonesia Jadi bermasuk di sini Dari segi music Dari segi data informasi di Google Video-video di informasi di YouTube Makanan di Malaysia Film-film Hampir didominasi oleh Indonesia Saya melihat bahasa Indonesia ini Banyak memudahkan kerjaya saya sehari-hari Kenapa? Pertama sekali Kalau saya mahu membaca buku bisnis Membaca buku motivasi Membaca buku-buku personality Dan sebagainya Kebanyakannya Rujukan saya itu Menggunakan bahasa Indonesia Adakah buku bahasa Melayu? Tidak ada Ada buku bahasa Melayu Tapi pilihannya tidak banyak, guys Saya harus jujur, ya Pilihan tidak banyak Oke Adakah buku bahasa Inggris? Tidak ada Memang ada Satu Bahasanya susah Saya akan akui bahasa Inggris saya Tidak terlalu bagus Saya lebih memahami bahasa Indonesia Berbanding dengan bahasa Inggris Kedua Harga bukunya jauh Boleh katakan Lima kali lipat Lebih mahal Berbanding dengan Harga buku bahasa Indonesia Terima kasih ya teman-teman Sudah menonton sajian kami Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Oke teman-teman ya Demikian suatu video dari Trend Publika Dengan melihat video ini Apa yang diulas itu berhubungan dengan bagaimana Apa yang terjadi di Malaysia Yang sangat dipengaruhi Dengan apa yang ada di Indonesia Baik itu bahasa Baik itu budaya Termasuk disini juga kesenian Musik dan lain-lain Nah inilah Nah inilah yang terjadi di Malaysia Begitu besarnya pengaruh apa yang ada di Indonesia Ada di sana Oke teman-teman ya Demikian satu buah video Dan menurut teman-teman gimana Setuju gak dengan apa yang ada di video ini Dan silahkan tuliskan komentar Jangan lupa dukung Dengan cara like Juga subscribe Terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh